Ini lah tolaknya yang ditambah di sini nih. Pencurian telpon genggam milik warga di Kelurahan 27 Ilir dilakukan Zulkarnain yang tercatat sebagai warga seberang Ulu 1 Palembang. Awalnya tersangka meminta sumbangan pembangunan rumah ibadah dengan menunjukkan proposal palsu di rumah korban. Saat korban masuk ke rumah, tersangka mengambil telpon genggamnya. Kejahatan itu diketahui dan tersangka kemudian ditangkap warga yang nyaris menghakiminya. Tersangka kemudian diserahkan pada polisi yang berpatroli di daerah tersebut. Pada polisi tersangka mengaku sudah lama melakukan pencurian dengan cara itu. Modusnya pertama dia menggunakan proposal untuk minta bantuan pembangunan masjid Alkomar. Selama dua hari dia sudah kemana-mana minta bantuan. Nah pada saat di rumah TKP di rumah korban, dilihat korban sedang tidur. Dia ngedor, korban tidak menjawab, dia mengintip. Ternyata sedang tidur, lalu dia hanya ada api langsung diambil oleh dia. Setelah kita interagasi dia memang itu modus dia untuk mencuri. Dari tersangka, polisi menyita satu telepon genggam. Karena perbuatannya tersangka ditahan di tahanan Polsek Ilir Barat 2 Palembang untuk proses hukumnya. Reski Oktora, Mukres Defensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.